Hasekura Sunenaga adalah seorang samurai Jepang yang menjadi duta besar untuk mengunjungi Spanyol dan Meksiko pada awal abad ke-17. Ia adalah pemimpin dari sebuah misi diplomatik yang dikirim seorang daimyo Jepang ke Eropa. Misi diplomatik ini sangat penting karena bertujuan untuk membuka hubungan perdagangan antara Jepang dan negara-negara Eropa, khususnya dengan Spanyol. Hasekura dan rombongannya berangkat dari Jepang pada bulan Oktober 1613 dan akhirnya tiba di Meksiko pada bulan Januari 1614. Mereka melakukan perjalanan panjang dan berbahaya melalui samudera pasifik, lalu melewati Filipina sebelum akhirnya mencapai Meksiko. Selama perjalanan, Hasekura dan rombongannya mengunjungi beberapa tempat penting termasuk Madrid dan Roma di Eropa. Dan berikut ini adalah kisah petualangan diploma Jepang Hasekura Sunenaga selengkapnya. Hasekura Sunenaga lahir di Klan Date, sebuah keluarga samurai yang memerintah wilayah Sendai di Provinsi Miyagi. Yang merupakan anak keempat dari Damio Date Masamune dan istri keduanya. Seperti kebanyakan anak-anak bangsawan di Jepang pada masa itu, Hasekura belajar membaca dan menulis bahasa Jepang dan Tionghoa, serta mempelajari ilmu bela diri, seperti ilmu berpedang dan ilmu memanah. Ketika Hasekura berusia 14 tahun, ayahnya Date Masamune menempatkan dia di bawah asuhan seorang pendeta Buddha bernama Tenkai. Selama beberapa tahun, Hasekura mempelajari agama Buddha dan ilmu kebijaksanaan yang terkait dengan Buddhisme. Pada tahun 1592, ketika Hasekura berusia 21 tahun, ayahnya mengirim dia untuk bergabung dengan kampanye militer melawan Korea, yang dikenal sebagai Perang Imjin. Hasekura memimpin pasukannya sendiri dalam perang tersebut dan menunjukkan keahliannya di dalam pertempuran. Setelah Perang Imjin, Hasekura kembali ke Jepang dan memulai karir diplomatiknya. Pada tahun 1613, ia dipilih oleh ayahnya untuk memimpin misi diplomatik ke Spanyol dan Roma. Misi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Jepang dan Spanyol, serta untuk mempromosikan perdagangan antar kedua negara. Perjalanan Hasekura Sunenaga ke Spanyol dan Roma merupakan salah satu perjalanan diplomatik yang paling penting dalam sejarah Jepang. Karena pada saat itu, Jepang sedang dalam isolasi dan tidak melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat. Namun, akhirnya, Shogun Tokugawa menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan dengan negara-negara barat untuk memperluas perdagangan dan teknologi di Jepang. Perjalanan Hasekura dimulai dari kota Tsukinoura, yang terletak di prefektur Miyagi di Jepang Timur Laut. Dia berangkat pada tanggal 20 Oktober tahun 1613, bersama dengan rombongan sekitar 180 orang, termasuk para pedagang, samurai, dan pejabat pemerintah. Hasekura memimpin rombongan dengan menggunakan kapal besar yang disebut Sanjuan Bautista. Selama perjalanannya, delegasi ini mengalami berbagai rintangan dan kesulitan. Mereka berlayar melalui samudera pasifik, melewati Filipina dan Guam, sebelum akhirnya tiba di Meksiko. Selama perjalanannya, mereka sempat menghadapi badai dan bencana alam lainnya. Dan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah laut selama beberapa bulan. Setelah berjuang mati-matian dalam perjalanan, mereka akhirnya tiba di Meksiko pada bulan April tahun 1614. Mereka melintasi Meksiko, kemudian melanjutkan perjalanan menyeberangi samudera Atlantik untuk menuju ke Spanyol, dan tiba di kota Sevilla pada bulan Oktober tahun 1614 setelah melewati selat Gibraltar. Di Spanyol, Hasekura dan rombongannya disambut dengan sangat baik. Mereka bertemu dengan Raja Filip III dan berbicara tentang kerjasama hubungan dagang antara Spanyol dan Jepang. Selama tinggal di Spanyol, Hasekura dan rombongannya mengunjungi banyak kota dan tempat wisata terkenal seperti Madrid, Barcelona, dan Valencia. Selain itu, Raja Filip memberikan hadiah-hadiah kepada Hasekura dan meminta dia untuk membawa surat dari Raja untuk diberikan kepada Sogun Togurawa. Saat itu, ia juga mengumpulkan banyak informasi dan pengetahuan tentang Barat, termasuk bahasa, budaya, dan kebiasaan mereka. Selain itu, perjalanan ini juga membuka jalan bagi hubungan dagang yang lebih erat antara Jepang dan Spanyol. Dan hal ini rencananya akan menjadi dasar untuk hubungan diplomatik antara kedua negara yang berlangsung selama beberapa abad. Setelah menyelesaikan tugasnya di Spanyol, Hasekura dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Roma. Mereka tiba di Roma pada bulan November tahun 1615 dan diterima dengan hangat oleh Paus Paulus V yang kemudian memberikan hadiah patung perunggu St. Petrus. Hasekura juga diberikan penghargaan kehormatan lainnya seperti medali dan surat kabar. Selama kunjungan mereka ke Roma, Hasekura dan rombongan juga mengunjungi beberapa tempat seperti Basilika St. Petrus, Colosseum, dan Forum Romanum, serta menghadiri beberapa upacara keagamaan. Hasekura Sunenaga juga bertemu dengan sejumlah tokoh penting di Roma, termasuk Kardinal Ludovico Ludovici dan Kardinal Francesco Barberini. Mereka sangat terkesan dengan kehadiran Hasekura Sunenaga yang sudah mengarungi dua samudera untuk sampai ke Eropa. Sehingga mereka memberikan dukungan politik dan finansial untuk misi diplomatiknya. Mereka membawa pulang sejumlah barang-barang yang mereka peroleh dari negara-negara Eropa, serta sejumlah buku dan bahan ajaran Katolik. Setelah beberapa tahun di Eropa, Hasekura Sunenaga beserta rombongan kembali ke Jepang setelah menyelesaikan misi diplomatiknya. Mereka berangkat dari Sevilla menuju Meksiko pada bulan Juni tahun 1617, lalu sampai di Jepang pada tahun 1620. Kedatangan Hasekura dan rombongannya di Jepang dianggap sebagai sebuah prestasi besar, karena mereka berhasil menyelesaikan misi diplomatik yang sulit, dan berhasil menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Eropa. Setelah tiba di Sendai, Hasekura melapor kepada Date Masamune, dan menurut catatan, ia membawa oleh-oleh lukisan Paus Paulus V yang sedang berdoa, seperangkat keris dari Indonesia, dan belati dari Sri Lanka. Barang-barang tersebut sekarang ada di Museum Kota Sendai. Namun sayangnya, Hasekura dan rombongan juga dihadapkan pada situasi yang sulit, karena saat itu Shogun Tokugawa Hidetada mengeluarkan perintah yang melarang masyarakat Jepang untuk berhubungan dengan bangsa asing, dan memutuskan semua hubungan dagang dengan negara-negara Eropa. Akibatnya, Hasekura dan rombongannya dilarang untuk membawa pulang barang-barang dagangan dari Eropa, dan diharuskan untuk menyerahkan semua barang dagangan yang mereka bawa kepada pemerintah Jepang. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk meninggalkan agama Katolik yang mereka anut, dan harus kembali kepada agama Shinto. Hasekura dan rombongan akhirnya menyerahkan semua barang dagangan mereka, dan mengikuti perintah Sang Shogun. Meski begitu, perjalanan mereka di Eropa tetap menjadi sejarah yang menakjubkan, dan memberikan pengaruh yang besar bagi hubungan antara Jepang dengan negara-negara Eropa. Terima kasih telah menonton!